Aksi geruduk restoran Mi Gajuan Kota Baru gondok suman oleh ratusan driver ojek online membuat pemerintah kota Yogyakarta buka suara. Menurut pewakil wali kota Yogyakarta, Heru perwadi insiden kerjuan tersebut terjadi karena buruknya sistem pengelola antrian. Saat ini, restoran Mi Gajuan Kota Baru juga tidak dapat beroperasi untuk sementara waktu. Dikutu dari Tribun Jogja, Heru menuturkan selesai kerjuan tersebut kedua belah pihak didudukan bersama. Dari hasil penyelidikan, tak ada penganian atau kekerasan dalam kerjuan seperti narasi yang beredar. Heru mengungkapkan insiden kerjuan tersebut berawal dari tidak adanya sistem pengelolaan antrian yang jelas. Menurutnya, seharusnya ada pengelolaan antrian bagi pembelian offline maupun online. Dari kejadian pengerudukan tersebut, kedua belah pihak dirugikan, baik dari pengemudi ojek online maupun dari pihak restoran. Insiden tersebut seharusnya mampu menjadi pelajaran bagi para pengelola restoran untuk memperbaiki sistemnya. Sehingga nantinya tidak terjadi persoalan pada urutan antrian. Heru menuturkan pihak manajemen Mi Gajuan dan driver Ojo sudah didudukan bersama untuk membahas persoalan tersebut. Dari pihak manajemen Mi Gajuan bersedia memperbaiki sistem antrian. Namun, kini resto Mi Gajuan di Kota Baru tutup untuk sementara waktu, guna memperbaiki fasilitas dan juga sistemnya. Sementara untuk para driver tidak dapat pick-up pesanan untuk sementara waktu. Heru memastikan kedua belah pihak saat ini sudah berdamai dan permasalahan ini juga sudah diselesaikan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!